Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Facebook dimanapun berada semoga sehat selalu panjang umumlah rezeki jumpa lagi dengan ambil channel di blog kali ini ambil channel akan menunjukkan atau review mobil yang ada di depan Amroil channel ini ya dimana keistimewaan mobil ini adalah sini mobil anti-slip ya anti-slip di Padangkosir nah bagaimana ke bagaimana apa namanya kelihayaannya di di Padangkosir Mari kita lihat di interiornya ya ini exteriornya mobil ini seperti ini ya nanti kita lihat ini mobilnya apa ya dan made innya siapa gitu ya tapi kita bahas depannya dulu ini mobil apa mobil ini lampunya dan untuk radiator radiator AC nya ini berlubang-lubang ya seperti jaringan apa rangkaan kawan ya Nah ini untuk lampunya juga bunder dan untuk balonnya itu waduh balon kalian balonnya itu temen-temen ya Nah ini untuk lighting ini untuk lampu sepertiganya ya sepertinya ya untuk lampu parkir ini untuk lampunya juga kalau dinyala atas ini otomatis juga ikut nyala ya temen-temen ya nah ini banyak sangat gede temen-temen ya saya sebannya ini adalah 245 ya 245-75 R17 11 12 di M plus S nah ini pelaknya ini pelaknya ini pelet bintang ya kalau kita lihat sepintas Oh ini dia mereknya ini jet gladiator ya jet gladiator oke nah ini penampakannya sekarang kita coba bukar dalamnya ya ini made in mana made in mana ntar kita lihat ya Hai ini dia nih FCA as LLC jet gladiator motor 23 2023 drivelet forward nah ini forward ini berarti dia gearboxnya disini sama depan ya depan belakang ini makanya saya bilang tadi tangguh di jalur eh ekstrim kayak berpasir gitu havisel tipe light track ya body steel pick up double cap double cap ah engine 3 liter 3,6 per 10 kilo transmission otomatis otomatis ya gasolin 91 oke nah ini dalamnya ini kita lihat made innya mana ini ya made in Amerika ya nah ini untuk anaknya nih pire phone 245 nah ini bannya ya real real 245 250 kva 3psi nah ini dia punya dua jok teman-teman dua jok dan satu bagasi ya satu bagasi ya belakangnya ini kita punya kamera yang punya kamera dan dilengkapi berapa sensor ini satu dua tiga empat sensor ya empat sensor dan rim lampu rim sama lampu atretnya ini segi empat kita keluar ya banyak tahu saja nah ini ketika kita ngeri ini juga berapa sahabatnya ini juga panjangin sekitar 3 meter setengah tingginya sekitar 1,70 meter tentunya luarnya ini dilengkapi sama ban lampu dan kamera serta sensor ya dan untuk dalamnya dilengkapi 24 dok ya ini muatannya ini 35 ya lima sama supir ya belakangnya dilengkapi dengan salon atas terus lampu ya lampu sudah LED semua ya tentunya seatbelt ya safety belt sama pegangan tangan sudah langsung daripada di sini metomatis ya sama senderan posi dan juga ada ini ini untuk meronung kacanya orangnya ini sisi kisih asli-kisih asli dan belakang dan dilengkapi dengan pembuka pintu sudah si terung ya ada tas juga di sini ada kantong untuk taruh sesuatu dan di sini juga ada kantongnya Oke Ini untuk belakang ya Kalau untuk depan Nah ini untuk joknya juga masih manual Kita tarik disini baru kita maju mundurin ya Ini ada kotak untuk naruh berkas Ini ada untuk menjaga sinar matahari Dan ada kacanya teman-teman ya Dan ini atasnya bisa dibuka teman-teman tuh Oke bisa dibuka Serta ada lampu Lampu baca depan dari sini teman-teman ya Tidak ada di depannya Dan dilengkapi dengan spion belakang ya Untuk melihat ke belakang Memontrol ke belakang ya Ini ada kaca ya Ini juga dilengkapi dengan drone Dan bisa nge-lock langsung dari sini Dan untuk power window nya disini Oke Nah tentunya Kita lihat kelebihannya di depan juga Di depannya ini Tidak ada ya kamera Tidak ada Sensor juga tidak ada teman-teman Nah ini kuncinya teman-teman Kuncinya langsung tulisan jet ya Nah ini untuk Apa namanya Untuk depannya ini Nah instrumennya bulat-bulat ya Bulat Eh bunder-bunder Melengkung ya Setirnya juga Mas sekali ini Dilengkapi dengan Lapisan kulit dan Tombol fitur Serta tipnya ada disini Untuk oke Ini setting channel dan sebagainya Ini tipnya Radionya Ini touchscreen ya Ini ada AC Tentunya ada untuk bakar rokok Ya Power window Media Semua Terus Kemana nih Kelebihan ini Charger nya dimana ini Nah Star ini Star dudo Star denter Star tekan ya Tidak pakai kunci Ini untuk zigzag Ini untuk mood Ini untuk chrome Panas Ini suhu ya Ini untuk AC Oke Nah ini untuk AC Kalau itu hari ini Bisa hidup langsung disini ya Kisi-kisi AC Bunter ya Ini juga ada Cermin disini ya Untuk bak Ya Ini bisa dibuka Teman-teman Saya bilang tadi ya Ini bisa dibuka Oke Coba kita tes dulu Oke Ada di depannya Oke teman-teman Salonnya ini Ada dua saja Teman-teman ya Ada dua saja Salonnya Tapi gede Itu luar biasa Nah ini pas sekalilah Untuk para Apa namanya Pengusaha ya Lampunya disini Teman-teman ya Lampu otomatik Ini ya Mati mesin Lampunya mati sendiri ya Jadi untuk kontrol Instrumen dalemnya Ini Fitul dalemnya Ini kayak kaca Ini disini ya Oke Ini gear blocknya Antara bilang Tadi ya Nah ini handle gear VRND Ya Rintangan Rintangan masih manual ya Terus ini Kotanya juga disini ada Untuk nyimpen-nyimpen berkas Tentunya di depan juga ada City band ya City band kiri kanan ya Tangan-tangan juga sudah ada Ya Untuk supir disini juga ada Ini kantong juga ada Untuk taruh sesuatu Ini untuk nariknya juga Kita Belum ada ini Warna hitam ya Belum pake silver ya Belum pake chrome ya Ini aja yang pake chrome Nah ini untuk Aspion ya L Untuk ngatur ya Bawah atas Kiri kanan ya Lampu Nah ini untuk Lampunya Mau Nerangi Mau terang yang mana Dan ini untuk lampu ini Lampu Belum atur Lampu Instrumen Nah ini untuk lampu depan Aturannya ada Satu dua tiga Dan kosong ya Oke Ini disini juga Ada tas ya Ini belum Oh iya ini Ini chargernya ini teman-teman Oh bukan Saya masih belum lihat Ini dimana dia chargernya Ini kayaknya Masa gak ada charger mobil ini Nah teman-teman Masa gak punya charger ini Saya belum menemukan ini Dimana letak USB sama charger Manualnya ini Saya gak punya charger ini Guys Apa disini Oh iya iya ini Di dalam ya Tuh Tuh di dalam Saya cari-cari Tadi tadi Oke Sudah ketemu Pokoknya Keren Oh iya ini Salam ya Sama itu satu ya Di dashboardnya Ternyata salam ya Selalu biasa Kita coba Untukin dulu Tinggal tekan saja Kita coba Sekarang nasinya Tuh Nah ini Sudah itu Cuma ini gak nyala Teman-teman ini Woi Kenapa Ini untuk radionya ya Oke guys Demikian Debut saya ya Nah ini Perseneleng Ini untuk For heart For head To head For head Untuk Inetral For L Ya Oke Sangat luas ya Dan untuk Joknya ini Masih manual Teman-teman Masih manual ya Masih 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 tarik Untuk Menurutkan ini Kita diputar Teman-teman Oke Ini Jalan berlubang Fiturnya Screen off Ini untuk jalan zigzag Nah ini Apa ini Kayaknya ini ada lingkaran Ini Ini Suhu Oke Ini untuk rokok Oke teman-teman ya Semoga Ada manfaatnya Ya Ini saya hari ini ya Ini kisi-kisi AC nya Ini empat ya teman-teman Empat di belakang dua ya Jadi dual AC Bukan dual AC ya Ya dual AC teman-teman Jadi simple ini mobilnya ini ya Tuh Kacanya juga tidak terlalu Luas tuh Sedikit saja Sederhana saja ya Jet Wah Keren Ini keren Keren Laksonya tuh Top Top Nah jadi ini kita gak bakalan kepanasan ini Karena Kisi-kisi lubang AC ini Bunter ini Besar Langsung ke arah kita Oke Demikian review saya ya Kita matiin dulu Sebentar dulu Teman-teman Ini untuk Untuk Ngetik memang Kita punya RIM Selesai RIM Selesai Ya Itu transmisinya PRN Dan D Oke Kita Non-aktifkan dulu Oke Standby Sudah Ya Oke Sahabat Inilah Mobil Made in Amerika Ya Made in USA Ya Keren Ini semua adalah Made in USA Ini juga Ini Ini tempat Ya oke sahabat semua demikian review saya kurang lebih mohonlah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh